Pemirsa sebuah kendaraan operasional komando distrik militer di Pacitan, Jawa Timur, ludes terbakar. Diduga mobil yang mengangkut rombongan persatuan istri prajurit ini terbakar akibat konsleting listrik di mesin pendingin. Dalam waktu sekejap, api terus membesar dan menghanguskan sebuah kendaraan operasional Kodim, Pacitan, di jalan Gatot Subroto, Pacitan, Jawa Timur. Kebakaran terjadi saat mobil dinas ini mengangkut rombongan anggota persit yang hendak bersakziah ke rumah anggota TNI yang meninggal di kecamatan Pacitan. Baru 10 menit berjalan dari Makodim, tiba-tiba muncul asap dari mesin mobil. Kebakaran terjadi diduga akibat konsleting arus listrik di bagian pendingin mobil. Rombongan ibu-ibu yang panik pun langsung turun dari mobil sambil berteriak minta tolong. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api namun gagal. Api baru dapat dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran dalam waktu 2 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Setelah berhasil dipadamkan, bangkai mobil dinas ini langsung dibawa kembali ke Makodim, Pacitan. Terima kasih telah menonton!